Kembali menyaksikan Evening Up dalam segmen khusus cuap-cuap berkah bersama saya Dian Mirza. Pemirsa perkembangan teknologi digital dan internet yang pesat telah melahirkan sejumlah inovasi dan aplikasi digital mobile termasuk di dalamnya aplikasi perbankan digital. Dan dari sejumlah aplikasi yang tersedia telah banyak memenuhi kebutuhan dan juga keinginan zaman now mulai dari aspek finansial hingga aspek yang menyentuh spiritual. Dan pesatnya perkembangan layanan perbankan digital di respons oleh PT Bank Syariah Indonesia TBK BSI. Untuk membahasnya lebih lanjut apa saja sejumlah inovasi dan fitur yang ditawarkan oleh BSI Mobile langsung saja kita membahasnya bersama dengan Bapak Banjaran Suryo Indra Stomo Chief of Economist BSI. Selamat sore, selamat malam Pak. Banjar sehat? Selamat sore menjerang malam, sehat. Sehat ya Pak. Baik Pak, ini apa saja layanan yang ditawarkan oleh BSI Mobile yang meliputi aspek finansial, sosial, bahkan spiritual? Ya, saat ini kan kita sudah semakin terbiasa dengan aktivitas berbasis digital. Terutama bagi generasi milenial yang memang sehari-hari lekat dengan gadget. Mulai dari pesan komunikasi, interaksi di media sosial, berbelanja kebutuhan sehari-hari, hingga melakukan aktivitas keuangan baik menabung maupun investasi. Oleh karena itu, BSI berusaha untuk menghadirkan layanan sedekat dan semudah mungkin dengan milenial ataupun masyarakat Indonesia melalui BSI Mobile. Nah, BSI Mobile ini adalah salah satu layanan unggulan BSI bagi masyarakat, tentunya menyediakan fitur-fitur untuk memenuhi kebutuhan transaksi finansial, seperti transfer, pembayaran tagihan, top-up wallet, remittance, termasuk pembayaran belanja di e-commerce. Selain itu, BSI Mobile juga dilengkapi dengan keunikan layanan yang hanya terada di perbankan syariah, di mana BSI ini memudahkan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta kurban. Dengan kemudahan bernodasi melalui BSI Mobile, BSI berhasil mendorong penghimpunan Ziswaf sebesar Rp108 miliar pada tahun 2021. BSI Mobile juga dilengkapi dengan fitur esensial bagi seorang muslim. Jadi memang seperti pengingat waktu sholat, penunjuk arah kiblat, ukuran digital, ini bahkan apabila kita ingin mencari lokasi masjid terdekat itu juga tersedia. Tentunya fitur-fitur ini akan sangat bermanfaat dalam mendukung ibadah sehari-hari sesuai dengan tagline BSI Mobile atau BSI untuk bisa menjadi sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual masyarakat Indonesia. Makin kekinian ya Pak Banjar. Lantas inovasi apa saja yang ditawarkan oleh BSI kepada masyarakat agar bertransaksinya ini semakin mudah? Ya, BSI berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas BSI Mobile dari segi fitur, jaringan, ataupun layanan lain-lainnya dalam rangka yang memastikan bahwa keamanan bertransaksi itu tetap terjamin. Dengan fitur pengamanan berbasis biometrik, itu dimungkinkan untuk membuka rekenis secara online, selain juga untuk memastikan bahwa transaksi itu lebih cepat dan aman melalui autentikasi menggunakan fitur biometrik. Selain itu, nasabat juga dapat melakukan pembayaran dengan scan QR code yang ada di BSI Mobile untuk transaksi lebih cepat dan cashless. Gak ada lagi ini sekarang keperluan untuk selalu membawa uang cash lagi. Karena sekarang dengan BSI Mobile, kita bisa hanya scan QR code dan semua langsung semudah dalam gengaman. Tapi yang paling penting saat ini, walaupun kita membutuhkan uang cash, kita bisa melakukan tarik tunai tanpa kartu di ATM BSI. Jadi memang tidak perlu lagi, hingga tidak perlu lagi membawa kartu ATM karena adanya fitur tarik tunai di BSI Mobile. Seperti itu, Mbak Dian? Semudah dan secanggih gitu ya, Pak Banjar. Seperti apa pembunuhan aspek sosialnya, Pak? Seperti ZIFWAF yang dapat dilakukan masyarakat melalui layanan BSI ini? Nah, untuk memberikan kemudahan dalam berdonasi, nasabah dapat mengakses menu berbagi ZIFWAF yang ada di halaman utama BSI Mobile. Di menu tersebut, kita bisa menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui berbagai pilihan lembaga dan badan ambil zakat perkanan BSI. Selain itu, nasabah juga bisa menyalurkan donasi untuk bantuan bencana, membayar fidya, berbagi paket lebaran duafa, kado lebaran yatim, bahkan berbagi buka dan sahur selama Ramadan. Tidak hanya itu, kita bahkan bisa menghitung sendiri nih, berapa besar zakat yang wajib kita keluarkan melalui fitur kalkulator zakat di BSI Mobile. Jadi memang kita mau build everything in, tidak hanya penyaluran, termasuk juga kalkulator zakat untuk memenuhi kewajiban juga ada di BSI Mobile. Jadi kita berusaha untuk selengkap mungkin menjadi sahabat sosial masyarakat Indonesia. Kalau layanan islami, apa saja yang tersedia dalam BSI Mobile ini? Nah, ini menarik bahwa BSI Mobile ini sangat unik, selain ada fasilitas atau layanan keuangan maupun sosial, ini juga memiliki fitur penunjang ibadah. Terutama di bulan Ramadan ini, kita berusaha untuk meningkatkan intensitas ibadah kita. Layanan islami di BSI Mobile memfasilitasi nasabah untuk membaca juzama, asma usna, serta kumpulan hikmah yang dimoderasi oleh Dewan Pengawas Syariah BSI. Di BSI Mobile, kita bisa mendapatkan jadwal waktu sholat, agar bisa melaksanakan sholat berjamaat tepat waktu. Ini penting sekali terutama di era Ramadan ya, karena kita sangat menanti ini datangnya waktu berbuka, dan sangat was-was dengan datangnya waktu imsak dan sahabat. Benar sekali. Setelah itu juga terdapat pula penunjuk arah kiblat untuk menjadi panduan, jadi kita tidak perlu lagi takut kita berada di mana-mana mencari arah kiblat semudah dalam gengaman. Kita juga memiliki lokasi masjid, jadi kalau mau sholat, ini kita tinggal lihat nih, kira-kira by location, lokasi masih terdekat sekitar kita di mana, dari dalam radius 3 km, dan ini sangat bermanfaat apabila kita nanti berada di perjalanan mudik lebaran. Dan mungkin yang lebih menarik adalah, berbagai layanan islami tersebut tersedia di halaman utama BSI Mobile, dan dapat diakses secara langsung sehingga lebih cepat dan mudah. Seperti itu. Baik, nah kalau menyangkut promo nih Pak Banjar, kan biasanya apalagi kalau generasi milenial dan generasi Z ya suka banget yang namanya promo-promo. Promo apa saja yang bisa didapatkan masyarakat dengan menggunakan layanan BSI Mobile? Nah, promo ini khusus di bulan Ramadan, BSI Mobile hadir dengan berbagai kemudahan dan benefit yang menarik bagi nasabah, di antaranya program PHR, Transfer Hari Ramadhan. Jadi caranya adalah dengan aktif bertransform menggunakan BSI Mobile, kita dapat mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hadiah, nanti di Uni untuk mendapatkan hadiah motor, smartphone, dan uang tunai. Selain itu, terdapat berbagai macam diskon belanja Ramadan di e-commerce, saldo tabungan dengan top-up wallet, tambahan kuota internet, dan banyak promo menarik lainnya. Ini untuk nasabah baru atau untuk nasabah yang sudah lama atau bagaimana Pak? Ada yang untuk nasabah baru, ada yang nasabah lama. Jadi tidak perlu takut, nasabah lama tidak kebagian. Tetap ada. Jadi memang kita perlu selalu up-to-date dengan promo-promo dan program BSI Mobile. Sehingga saya rasa kita jangan lupa juga untuk memfollow akun media sosial resmi BSI dan BSI Mobile agar terus dapat mengetahui info promo-promo terakhir apa yang ada di layanan BSI Mobile tersebut. Seperti itu Mbak Dian. Baik, ini untuk langkah-langkahnya Pak. Bagaimana sih caranya untuk kita bisa dapat langsung menggunakan aplikasi mobile banking dari BSI ini, Pak? Ya, seperti bagaimana kita istilahnya mendapatkan atau mendownload aplikasi baik di iOS ataupun Android, kita pergi ke Google Play Store ataupun App Store ya. Ini lalu kita ketik BSI Mobile, kita download. Nah, kalau yang sudah punya itu biasanya sudah terdaftar, tinggal memasukkan sign-in akun. Tapi untuk yang belum punya, semudah bisa melakukan online onboarding melalui fitur biometrik yang sudah ada di BSI Mobile. Jadi, ini kita bisa melakukannya baik di cabang maupun sendiri di rumah. Dan maka dari itu kemudahan ini baiknya cepat disambut. Jadi, cepat beramai-ramai untuk gabung dengan BSI dan nikmati layanan yang ditawarkan oleh BSI Mobile. Iya. Saratnya bagaimana Pak untuk yang baru nih, yang pengen bergabung? Oh, KTP sih, Mbak. Jadi, memang ini semudah sekarang kan kalau kita seperti layanan digital lainnya, untuk online onboarding biasanya kita diminta foto dengan KTP. Dan itu sebetulnya sudah dimungkinkan juga melalui BSI Mobile untuk bisa bergabung dan mendapatkan akun dari BSI itu sendiri. Jadi, BSI ini tidak ketinggalan dengan teknologi-teknologi yang ada, dengan fitur-fitur terbaru, termasuk kemudahan untuk bergabung dengan BSI dan menikmati layanan BSI. Seperti itu. Baik, ini menarik sekali. Terima kasih Pak Banjaran Suryo Indrastomo, Chief of Economist BSI, untuk insight-nya berbagi bersama kami di Evening Up, khususnya segmen Cuap-Cuap Berka. Terima kasih, salam sukses selalu dan sehat untuk Anda, Pak Banjar. Ya, terima kasih. Selamat berlebaran. Dan pemirsa demikianlah segmen Cuap-Cuap Berka Evening Up. Saya Dian Mirza, CNBC Indonesia Beyond Business.